Intro Gue sekarang berada di Rawoblong, Jakarta Merah. Nah, gue mau makan bubur ayam The Legend. Lo lihat nih, porsinya menggelora. Ini bukan bubur ayam, tapi ayam bubur. Buburnya gue nggak tahu di mana. Mana yang makannya ya? Dukalium. Hah? Oke. Nggak usah, ntar pisau nggak enak, jadi campur gitu. Jadi, sebenarnya kalian tuh mau pesen apa nggak sih? Nah, itu dilemanya di Indonesia. Ada perbedaan antara makan bubur yang diaduk dan nggak diaduk. Oke, kalau gitu biar nggak penasaran, gue akan pesen 2 bubur. Yang satu bakal gue aduk dan yang satu lagi nggak bakal gue aduk. Mulainya dari mana ya, guys? Mau di langsung digini, kayaknya tembangan ayamnya daripada buburnya. Udah deh, gini aja. Gini aja. Gue ambil aja syarok aja langsung. Nah. Gitu ya. Tuh. Ini nggak diaduk nih, guys. Jadi, bisa dilihat di sini ada empingnya. Ada ayamnya. Di sini ada kacangnya. Terus ada ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi, ayam lagi. Kayaknya satu ayam nih. Satu ayam di satu bubur. Enak banget. Menurut gue nih, kalau nggak diaduk, rasanya tuh terpisah-pisah. Antara ayam, terus antara buburnya, empingnya, itu rasanya terpisah-pisah. Nggak nge-blend gitu. Terus karena buburnya kayak banyak kayak gini, jadi kalau nggak diaduk tuh berantakan gitu. Nggak ada keterikatan satu dengan lainnya tuh. Jadi berantakan. Akan lagi. Jadi setiap suapan itu berbeda-beda. Kadang rasa ayamnya terasa. Kadang terasa kacangnya. Tapi rasanya enak banget. Sekarang gue mau coba diaduk ya. Sama aja, gue bingung ngaduknya mau gimana. Takut tumpah. Kan sayang nih ayam sebanyak ini kalau tumpah gitu. Tapi kita mesti berusaha untuk ngaduknya. Ternyata ini banyak yang luar biasa. Nah, kita ngaduk ini dengan harapan ya. Itu semua bumbu-bumbunya teresap dengan baik. Dan menyatu dengan baik. Oke. Ini buburnya tipikal kering gitu ya. Jadi nggak pakai kuah, nggak pakai kayak ada sausnya gitu kan. Biasanya saus kacang atau saus yang kuning gitu. Nah, ini nggak. Ini kering gitu. Jadi kalian emang benar-benar makan bubur dengan ayam dan topping-toping lainnya ya. Nah, hati-hati ya yang punya asam urat. Ini empingnya banyak banget. Jadi sebaiknya kalian hati-hati. Rasanya nyatunya pas. Jadi garamnya, bumbunya, ayamnya, empingnya itu jadi satu. Rasanya itu nge-blend banget. Tapi emang agak berantakan sih jadinya ya. Karena porsinya juga gila-gilaan. Ini enak banget ya. Bagi yang suka bubur, kalian wajib datang ke sini di Rawabelong ya, Jakarta Barat. Harganya itu satu porsinya Rp30.000. Kalau bisa pesen setengah porsi itu harganya Rp22.000. Masih ada tulang ayamnya, guys. Oke, kalau gitu sekarang gue mau ngabisin aja ini buburnya. Kalian udah tau gue tim yang mana? Jangan lupa saksikan episode Jalan Makan berikutnya. Hanya di Brillo Food. Ciao! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.